lebaran kami kenapa enggak ada diukur pas-pasan enggak ada lebaran pasti ya nanti saya ditemenilah kalau pas lebaran nyangkru karena enggak punya temen enggak disalami nggak ada yang disungkemin kalau kita buat perawat yang lebaran selalu ketupat lontong Oke baik eh terima kasih selamat datang di dialog ruang tengah Bang Kapos bersama saya sudah ada dokter Hendry Jan dari RS Kim yang kita akan ngomong banyak soal COVID-19 dan disini saya juga manto di Bang Kapos fanpage-nya Bang Kapos Facebook silahkan teman-teman yang mau ngajukan pertanyaan pupung kita konsultasi gratis dengan dokter yang agak flamboyan juga ini menurut saya saya sampai dulu dokter Hendry Jan halo selamat malam dokter tetap sehat semangat sehat salam COVID-19 salam COVID-19 baik dokter Hendry Jan yang saat ini juga saya mengganggu di tengah-tengah tugasnya sebagai tenaga medis yang merelakan waktunya untuk kita ngobrol semoga obrolan kita malam ini juga memberikan banyak manfaat kepada netizen begitu dok boleh di awal-awal dokter membuka dengan data deh kasus berapa dan berapa terus nanti kita ngobrol soal bagaimana kita menghadapi COVID-19 hari ini kasus ntar aku buka Pak ya ya COVID-19 hari ini ya Indonesia udah tembus di berapa 14.000-15.000 ya dok ya empat jam yang lalu sudah tembus di 16.496 16.496 dok ya oke dok angka itu kadang-kadang bikin stres loh dok itu angka exciting atau angka akumulatif dok ini perlu dijelasin juga ini dok kumulatif kumulatif kalau seharian dengan paling 400an 500 hari penambahan artinya 490 oke jadi data itu adalah data yang pernah seharian dengan 600 menambahnya dok kita ini sering diragukan ya dengan COVID-19 dok artinya boleh saya jujur sih ini secara psikologis memang efeknya menakutkan luar biasa bahkan sebelum COVID-19 itu sampai ke Indonesia ya kan kita ingin share sih dok sebenarnya tingkat mortalitasnya atau tingkat kematiannya itu bagaimana sih dok kalau dilihat dari data dunia apa ya ya data dunia kemarin kebetulan bisa jadi presenter di Lions Club ya hari ini kan memang hampir semua dunia kena tuh Pak COVID ini permasalahannya adalah kita berani atau tidak kita berdamai masalah kesehatannya bukan hanya COVID sih Pak masalahnya lebih besar apa ya satu yang populer dia ada ketika sosmed ada Pak dia ada ketika sosmed ada dia ada ketika dunia maya dan dunia satu ya Pak ah oke nah sekarang bagaimana tugas kita mengubah mindset bahwa COVID ini akan berakhir Pak pasti berakhir pasti berakhir pasti berakhir jangan takut berdamailah tapi jangan ditantang jaga imunitas pasti kita menang oke oke sekarang ini adalah bagaimana setelah COVID ini pemerintah sudah mencandangkan new life bagaimana kita hidup baru hidup baru oke baru dengan katanya sih ini teknologi tapi tetap nilai-nilai-nilai kemanusiaan nilai budaya sebagai orang Indonesia harus dijaga dulunya kita bertemu kan harus bertemu Pak ya hari ini kita ngomong sendiri Pak saya ngomong sendiri Pak di sini Pak enggak ada saya dok ada saya dan saat ini ya enggak di antara kita ada 140 yang sekarang ini memantau omongan kita dong jadi bagaimana kita tetap lebaran Pak karena sudah diukur udah lewat tuh pasnya jadi lebih lebar jadi lebaran tetap karena baju yang sempit nggak enak tuh Pak jadi lebaran kalau baju lebaran lebih enak daripada sempit oke 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 dok balik ke pertanyaan saya tadi dok sebenarnya COVID ini yang meninggal itu rata-rata kenapa sih dok apakah murni karena COVID atau ada penyakit bawaan dok 85 persen yang meninggal itu ada sakit bawaan apa aja dok diabetes jantung hipertensi asma atau sakit tabung yang lain jadi 85 persen yang meninggal itu adalah komorbit dan usia di atas 45 tahun dari data berapa? ada anak yang meninggal ada yang remaja yang meninggal tapi sedikit oke oke 95 persen COVID sembuh karena mortalitasnya 5 persen oke lebih lebih kalau kita kecelakaan motor Pak oke jadi jadi logikanya kalau kita lari dari COVID naik motor kenceng kita nggak mati karena COVID tapi mati karena ketabrak motor iya oke jadi artinya penyakit ini secara komunikasi ketakutannya lebih luar biasa daripada substansi penyakitnya sendiri dok Corona jadi gini lho Pak COVID ini kan sebenarnya bukan nama penyakit oke COVID ini kan singkatan dari Corona Virus Disease oke virus yang berbentuk Corona ketemu di tahun 19 2019 Mestinya udah ganti nama Pak ini 2020 udah Mestinya COVID-20 Mestinya COVID-20 menir pemen kelato gitu nah permasalahannya yang sampai sekarang dari 2019 ke 2020 ini apakah masih sama virusnya kita ilmu ini nggak sampai situ Pak gimana jadi makanya jadi gini lho kalau secara ilmu kedokteran ilmu kesehatan masyarakat kita itu kan ada promotif preventif kuratif baru rehabilitasi Pak nah kita ini promotif preventifnya kayaknya lewat langsung ke kuratif gitu oh artinya kita tidak pernah memahami kita tidak pernah antisipasi hingga kita hanya mengobati kita pencegahan promosi kesehatan kalau kita cuci tangan yang bener pakai masker ya 90% kita nggak kenal Pak physical distancing ya terutama ya physical distancing sama social distancing oke itu yang Bapak bilang tadi lebih aman saya duduk di sini daripada saya di kemana gitu itu ya iya 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 oh lah kapan kita dong bisa santai atau kita nekat aja dong kalau boleh saya tanya misalnya ini pasti begini ya saat ini kan Covid kemarin mengurangi aktivitas kita banyak tepakan untuk tidak kemana-mana kemudian ketutup lagi dengan yang namanya Ramadan saya kok berpikir nanti setelah Ramadan ini orang kalau orang Surabaya bilang lost gitu kita akan lepas kendali betul dan menganggap semuanya udah selesai semuanya udah normal ini ini akan mengkhawatirkan atau enggak sebenarnya balik lagi sih pak kita mau lebaran mau apa asal preventifnya dilakukan aman sih menurut saya katanya gitu loh jarak satu meter sampai dua meter bisa nggak menjaga tidak batuk jangan ramai-ramai kumpul tetap lebaran pak kan kumpul di rumah tapi jangan deket-deketan gitu loh yang penting ke bertamu di antara itu jangan ngumpul pak judulnya pak lebaran tetap lebaran pak iya 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 kalau begini dok tadikan dokter juga mengatakan bahwasannya risiko besar Covid ini dialami oleh orang-orang yang usianya di atas 45 atau 50 nggak ya dok satu itu kedua yang punya penyakit bawaan kenapa sih dok kita enggak enggak cluster misalnya, yang perlu perlakuan khusus ya mereka yang punya resiko tinggi, sementara kita kenapa itu kebijakan publik, regulator pak tergantung pejabat publik berarti enggak mengeluarin itu pak kan tergantung regulasi pak ya arti, ya iya kalau regulasi pasti terjebak pada birokrasi dok artinya, apakah kebijakan ini didasarkan pada pemahaman yang betul apa tidak, ini kita tidak mengkritik ya bisa menjadi satu poin yang bagus pak secara epidemiologi karena di kedokteran sendiri kan ada ilmu geriatrik pak geriatrik sendiri menjadi perhatian besar hari ini dan orang-orang yang masuk di geriatrik orang-orang yang umurnya sudah di atas 60 tahun mesti diprioritaskan kesehatannya kesehatan jiwa laga mereka mesti diprotek diprotek lah karena yang meninggal itu 85% data ya ini pak ya 85% ya usia lanjut memang usia lanjut dengan pemorbit artinya orang-orang tua ini ya jangan ada resiko ya itu lah pak dijaga setuju saya sih setuju pak dari point of view cuman ya balik lagi sosial, budaya dan lingkungan pak serta regulasi artinya menjadi aneh ya ini semuanya mohon maaf nih dengan kita terapkan PSBB sekarang pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh regulator itu kan membuat ekonomi kita benar-benar hancur sementara kita tahu persis secara medis hitungannya bahwa yang punya resiko tinggi adalah mereka yang berusaha rentan berusaha rentan dan mereka yang punya penyakit bawaan kenapa enggak dari dulu itu menjadi declare di awal atau karena kita tadi enggak paham ya nah kan bisa nih yang usia-usia normal kalau saya dokter ini kan masih boleh beraktifitas ya ilmu ini kan baru pak coronavirus ini kan baru muncul tidak tidak ada satu pemimpin dunia yang berpengalaman tidak ada satu ahli kesehatan yang tahu coronavirus ini sebelum 2019 ini baru dan ya kebijakan-kebijakan yang diambil itu kan sesaat dan oke exciting saat itu ya pemahaman saat itu kemudian muncul regulasi berbeda kalau misalnya tentang hipertensi kan diteliti tiap tahun tiap semester dievaluasi sehingga ilmunya lebih lebih ini lah pak lebih penelitiannya dan yang lain sehingga lebih terbonitong obatnya dan ini kan baru virus ini sampai sampai sekarang kita juga gak tahu virus ini asli alami atau mutan atau apa kan masih jadi perdebatan yang panjang antara kepala negara Cina kepala negara Amerika begitu negara pengikut follower kita ya ya udah ikut lah isu arus sama yang ada ya kita ikutin aja ya jadi korban betul kita ini tapi masih sama ya datanya dari Indonesia yang 16 ribu kemudian tingkat kematiannya seribu prosentasnya hampir sama ya bahwasannya 85% adalah usia risiko tinggi ya kan risiko tinggi kemudian kemarin malah saya dapat info dari seorang dokter kasus satu-satunya kasus yang mati murni karena covid itu terjadi di Inggris umur 21 tahun pasien dan dia tidak membawa penyakit bawaan di luar itu semua pasien yang meninggal adalah pasien yang punya risiko karena penyakit bawaan lain kalau misalnya nih saya mau tanya hipertensi itu risiko kematiannya lebih tinggi dari covid diabetes juga lebih tinggi ya dok ya ya karena imunitas tubuh secara ilmu yang dulu kami pelajari semua virus itu kan itu apa dok di jelasin sendiri sendiri dengan imunitas tubuh jadi kalau bakteri pakai antibakteri antibiotik jamur pakai anti jamur virus kan antivirusnya sedikit tidak terlalu banyak dan biasanya sembuh sendiri contoh cacar itu virus ya ya sembuh kan campak mungkin ke depan nanti imunitas tubuh secara alami akan muncul sendiri yang kita takutkan itu adalah virus-virus yang jenisnya DNA DNA sama seperti tubuh kita kalau virusnya DNA biasanya lebih lebih berat manifestasi klinis infection sekundernya jadi infeksi kedua infeksi tambahan itu lebih sulit contoh misal hepatitis B itu kan virus DNA dia masuk ke dalam tubuh nanti setelah beberapa tahun menjadi yang paling ditakutkan menjadi cancer hati atau cirukis virus yang terlihat adalah HIV HIV sendiri kan tidak mematikan tapi kan imunitas tubuh turun setelah imunitas turun terjadilah dari infeksi infeksi sekunder bakteri jamur dan lain sendiri sebenarnya COVID-19 ini kan keluarga virus yang dulunya sudah ada contoh SARS dan lebih tinggi dan lebih tinggi MASH Middle East respirator syndrome itu lebih tinggi nah ini kebetulan COVID ini muncul di saat sosmed yang sudah ada sehingga informasi lebih cepat daripada transmisi virus virus yang datang informasinya udah meracuni pikiran dan mengubah mindset serta belief apa itu kalau di NLP belief kita itu udah dirubah percaya mindset kita sudah takut duluan sebelum virus datang karena informasi-informasi yang saling tumpang tindih ya yang gak jelas dan sebagainya jadi emosi tidak rasional lagi emosional irasional sehingga kita tumpang yang luar biasa tapi jangan over tapi angka kematian yang selalu ditambah diakumulasi itu ngeri juga coba sekarang 4 juta seluruh dunia kemudian tingkat kematiannya 240 ribu ke Indonesia 16 ribu terkonfirmasi kemudian kematiannya juga seribu nah ini kan angka ini yang semakin membuat kita jadi kepanikan yang tidak jelas dok ya karena virus ini kan saya bilang pak virus ini cepat memang virus ini memang cepat penyebarannya tapi sebenarnya selama kita bisa mengelola dengan baik kurvanya itu tidak melebihi fasilitas kesehatan aman bagaimana angka kesakitannya tidak melebihi angka jumlah fasilitas yang ada pak di bangka ini cukup aman sih karena fasilitasnya masih cukup untuk nampung rumah sakit masih ada beda beda ketika contoh kita lihat film-film atau berita yang itali terus jumlah penderitaan melebihi jumlah kapasitas pelayanan Ecuador Italia yang serem-serem itu tapi kalau China sendiri kan sudah selesai dan kalau boleh jujur di China sendiri bukan hanya di Wuhan pak virus ini bukan hanya di Provinsi Hubei itu hampir semua ada cuman mereka bersatu pak mereka bersatu bagaimana mengisolirnya di Wuhan sehingga aman kita ini maaf ya bagaimana menyebar sehingga bersatu kita dalam penderitaan sementara kita bersatu untuk melawan bukan bersatu dalam penderitaan gak usah jauh-jauh dok kemarin saya karantinya juga lucu dok itu karantinya punyanya kota sama punyanya provinsi berdampingan kenapa gak jadi satu ya no comment no comment kita comment di sini iyalah ini itu saya aja yang ngomong itu menjadi tontonan yang menurut saya tidak elok itu menunjukkan secara terbuka bahwasannya hampir semuanya itu merepresentasikan birokrasi kita yang tidak linear dari atas sampai ke bawah memang negara kita masih belum ini pak masih belum terintegrasi mungkin butuh artificial intelligence buat koordinasi semua regulasi ya ini ini juga dalam satu narasi tertentu juga demokrasi yang bisa menghadapi situasi ini oke facebook facebook facebooknya live kita kita ini dilihat sekarang ini yang nonton kita 28 tadi waktu kita dialog dengan teman-teman di karantina itu setelah kita off itu masih ditonton berjalan sekitar 2000 orang yang menyimak ini ini juga akan besar karena dokter sebagai yang bisa memberikan informasi akurat juga akan apa itu setelah kita off itu masih ditonton berjalan sekitar 2000 orang yang menyimak ini ini juga akan besar dok sekarang gini dok menurut dokter kira-kira kapan kita ini akan kembali normal juli 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 normal dalam artian kehidupan atau pertambahan kasus yang sudah tidak ada kita ini akan hidup normal kembali tapi dengan gaya yang berubah new apa ya new life jadi kita akan hidup kembali dengan itu mungkin akan ada perubahan kita lebih sering cuci tangan kita akan lebih pertemuan tidak penting physical meeting mungkin kita berkurang kemudian teknologi akan lebih banyak kita pakai di kerja jadi mungkin bulan Juli nanti kita akan bisa hidup normal kembali ekonomi bisa berputar kembali kita bisa investasi kembali bisa hidup normal tapi dengan gaya yang berubah ini mesti dipersiapkan buat teman-teman 4 minggu lagi bagaimana yang belum ngerti zoom ngerti live meeting yang tidak mau berubah yang tidak mau adaptif akan tergerus katanya katanya itu ada apa yang saya baca ada ada yang hanya menonton ada yang mau berubah ada yang mau ngikutin jadi ya ini kan apa ya disruption disruption ya kalau kita apa nggak mau berubah ya ya kita akan hidup di jaman 10 ya contoh gini 4 bulan yang lalu kita ikut seminar sudah diprediksi bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit nanti hanya ada UGD rawat inap ICU dan rehab medic kita bertanya semua kemana rawat jalan hari ini dijawab ternyata rawat jalan memang nggak ada hari ini pak waktu itu ditanya juga gini iya nanti akan diganti telemedicine jadi sebenarnya kejadian hari ini sudah diprediksi pak oleh para ilmuwan dan diprediksi lagi dulu orang nggak mau ke bank ternyata benar kan ini nggak ke bank malam-malam kita bisa ke bank transfer iya kan kita bisa transfer dari rumah iya jadi dari rumah jadi memang julie menurut data selesai pak kalau kita santai kita santai mungkin mulai September atau Desember kalau dan tadi siang saya baca tulisan satu lagi Indonesia will have three wave jadi ada tiga gelombang di Indonesia kalau ini nggak diputus kalau tiga gelombang kita ber Desember tapi kalau kita bisa sama-sama mencegah ini dengan physical distancing pencegahan infeksi cuci tangan terus etika batuk julie kita bisa hidup normal kembali pak ya dok ini agak menarik dok situasinya hampir rata-rata kasus covid ini kan tidak memunculkan gejala alias OTG nah sementara situasi kita masyarakat sudah sangat lelah dengan pembatasan-pembatasan yang ada kita melihat nih kenyataannya pasar kita masih rame kemudian kopi-kopi kafe kita sudah rame transportasi juga sudah dibuka lagi kemudian begini dok tadi saya sengaja conference dengan teman-teman yang di karantina saya sebenarnya ingin menggambarkan bahwasannya orang-orang yang di karantina 19 orang itu situasinya sehat situasinya tidak ada yang menunjukkan gejala apapun nah saya nanti tolong di konfirmasi dok bahwasannya 19 orang yang sekarang terkonfirmasi di karantina di bangga pelitung itu adalah mereka yang terdeteksi artinya akan lebih banyak orang kalau kita ngomong fenomena gunung es banyak pasien atau banyak orang yang terpapar covid-19 itu berkeliaran di sekitar kita nah artinya ketika kita ini di warung kopi di pasar itu di antara sekian banyak orang itu ada beberapa yang kemungkinan terpapar oleh virus covid-19 betul enggak dok jadi gini pak kita mesti memahami antara rapid test dan PCR oke kalau rapid test itu yang dicek itu antibody dia bisa false positif bisa false negatif bisa negatif palsu bisa positif palsu karena yang dicek itu adalah antibody diagnosa pastinya adalah dengan memeriksa PCR karena swab ya swab salah satunya swab sebenarnya PCR teknologi kita PCR untuk menjadi karena sebenarnya pasti itu PCR cuman yang murah ini kan rapid pak rapid ini lebih murah nah karena ya kalau mau jujur ya kita seperti Amerika swab massal rapid massal makanya Amerika begitu tinggi pak karena mereka benar-benar melawan ini luar biasa walaupun ya kita gak ngomongin omongan politik ya kita ini ilmiah pak iya 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 kalau mau jujur kita swab semua cuman permasalahannya dimana kita periksanya dan swab itu harganya jutaan pak satu swab itu jutaan ada satu literatur lagi yang saya baca karena covid ini adanya di saluran nafas makanya paling gampang swab saluran nafas yang meninggal itu banyakkan yang dibawa pak paru di paru-paru permasalahannya negara kita fasilitas kesehatan untuk diagnosi CT scan terbatas negara paling sukses adalah Singapur Singapur itu yang positif di CT scan semua pak saluran nafasnya kematiannya sedikit sekali lu Singapur awal-awal cuman buka data Singapur bukanya yang paling kecil Vietnam dok Vietnam kita gak ngomongin teknologi dan tidak terbuka informasi medis oh jadi begitu ya oke oke kalau yang jelas kita dapat literasinya kan bacaannya dari Singapur pak dan di Singapur itu adalah ini kita gak ngomongin politik gak ngomongin anggaran pak ya iya kalau mau jujur semua pasien yang positif CT scan eh positif swab di CT scan pak sehingga aman kalau dia cuman di atas saluran nafas atas mungkin lebih resikonya lebih resiko kematiannya lebih cuman kan kita sibuk ngomongin saluran nafas nah itu kalau di CT scan ada namanya GGO ground glass opacity nah itu hampir 90% covid itu positif yang saya baca pak ya cuman kita apalagi kalau disuruh CT scan lebih mahal lagi dari PCR pak jadi bare PCR dari CT scan wah berapa tuh habis pak cukup oke dok tadi relevansinya dok bener gak di sekitar kita ini sebenarnya mungkin banyak orang yang terpapar tapi kita gak sadar karena mereka OTG itu yang saya bilang pak kita gimana ya mendiagnostiknya ini lupa kita mau jawabnya diagnostik pakai apa gak bisa asumsi ya salah juga kalau kita mau yaudah saya bilang kita swab ramai-ramai mau gak orang yang mau gak kita sanggup gak kita pertanyaannya bukan mau gak sanggup gak kan kekuatan kita duitnya kan iya jutaan pak iya iya oke lah berarti kesimpulannya ya kesimpulannya mending kita pencegahan lah pak daripada pengobatan karena pengobatannya sangat mahal pak dan kasihan dengan jujur kami dari tenaga medis menyerahkan nyawa untuk merawat belum tentu menderita kasihannya tapi tenaga medis sudah terinfeksi malah tenaga medis menjadi sumber penularan dan banyak tenaga medis dokter dan perawat yang tidak pulang ke rumah pak saya pribadi pun punya baby pak umur 4 bulan kalau pulang ke rumah takut takut membawa virus ke anak-anak istri ya orang tua yang mertua yang usianya semua di atas 60 tahun saya ini pembawa bahagia atau pembawa bencana kan ngeri pak oke berarti memang kuncinya yang paling aman kita jaga diri ya dok ya virus yang boleh masuk ke kita hingga kita gak bisa bawa ke rumah pakai masker pakai sering cuci tangan itu aja ya mumpul boleh tapi gak boleh nempet ya mumpul tidak boleh lebih lebih lima orang jadi balik lagi preventif promotif kuratif kita ke preventif promotif kalau kuratif satu biaya mahal kedua banyak banyak yang kita korbankan dan banyak yang berkorban dan banyak akan jadi korban jadi covid ini satu lagi tidak ada pemimpin dunia yang pengalaman karena ini barang baru penelitiannya belum banyak vaksinnya belum ada jadi kita berharap Tuhan menolong kita kita ditolong oleh Tuhan sehingga heart immunity terjadi begitu saja di Indonesia tanpa kita sadari makanya kita menolong kita ini yang heart immunity boleh dijelaskin lebih lebih detail heart immunity ini agak kejam jadi semua orang disuruh infeksi semua orang infeksi tapi kan gak berani gimana kita monitor tapi kalau misal semua orang terinfeksi antibody ketumbuh virusnya mati kita kebal semua tapi kan tidak berperi kemanusiaan katanya tapi kita harus mencapai itu pak dan faktanya perjalanan kita tampaknya itu ya kita tidak kalau boleh jujur ini opini opini pribadi kita tidak milih itu tanpa kita sadari kita melakukan itu ya ya artinya sebenarnya yang terjadi sekarang ini kita tanpa berniat pun melakukan itu ya jadi kalau misalnya masyarakat tidak kita edukasi dia tetap ke pasar atau kumpul-kumpul kita tidak memilih langkah heart immunity karena kurang pengetahuan kita sudah memilih itu kita sudah memilih itu tanpa kita sadari semoga Tuhan menolong kita semua itu terakhir semoga Tuhan menolong kita karena balik lagi kalau boleh jujur virus ini tidak terlihat kita percaya tapi kita harus punya lebih iman kepada agama kita masing-masing kita harus lebih percaya kepada sang penguasa sang pemilik dunia mantap oke lah dok pesan terakhir pada kali untuk masyarakat Pangkal Pinang dok monggo silahkan di ruang tengah ini ya buat semua masyarakat Pangkal Pinang kita sama-sama belajar sama-sama berusaha sama-sama kita menahan diri sebentar toh sebentar lagi akan selesai kalau kita menahan diri Juli kita bisa hidup normal kembali sesuai dengan prediksi para peneliti dan para pemimpin kita sehingga kita bisa kembali membangun Indonesia yang lebih baik tahan diri sebentar pasti selesai kita berpikir positif berubah mindset kita positif sama-sama belajar bahwa teknologi harus kita kejar karena tidak mungkin lagi tanpa internet kita hidup di masa mendatang dan satu lagi mari sama-sama terutama yang muda manfaatkan internet untuk yang positif jangan main game saja karena main game itu adalah penjajahan terbesar saat ini uang orang tua diambil ya kan waktu diambil internet butuh buat belajar dengan ada internet kita bisa punya perpustakaan besar kita punya guru di seluruh dunia bisa datang di hadapan kita lain lagi lakukan yang terbaik lakukan yang positif rasional Indonesia ini negara kaya Indonesia negara kaya balik lagi bagaimana kita mengelola dan memanage dengan hati dan punya iman yang baik pikiran yang baik mindset yang baik kita pasti jadi bangsa yang besar oke terima kasih dokter Henry Jan dari RS Kim barangkali lain-lain waktu kita sambung lagi untuk ngobrol santai itu lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pas atau ada kata-kata saya tidak sesuai dengan aturan saat ini mohon dimaafkan lahir batu harus harus dipaskan karena kita tidak lebaran lagi kan kita tidak lebaran kita pas tidak lebih lebar karena baju yang sempit tidak enak pak baju yang lebar enak baik terima kasih dokter Henry Jan begitu boleh saya garis bawahi kita tidak boleh terlalu takut tapi kita tetap harus waspada lakukan physical distancing lakukan pola hidup bersih dan sehat selalu pakai masker kalau kemanapun rajin cuci tangan dengan sering-sering tentuh hidung mulut sama mata semoga sehat untuk saya sehat untuk dokter Henry sehat untuk masyarakat Selamat malam sampai jumpa di Dialog Ruang Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you dok